Intinya saya kan sudah diberikan surat pemberhentian perkara seketiga dari kepolisian karena tidak terbukti secara unsur secara forensik dan secara besok jadi tindakan itu tidak ada tindakan perselingkuhan persinah itu tidak ada akhirnya saya pribadi menunggu etikat baiknya untuk meminta maaf kepada saya secara langsung ataupun tidak ternyata selama ini mereka tidak ada etikat baik yang ada malah menjadikan ini sesuatu bahan lucon bahan netekan akhirnya saya mendapatkan teguran oleh keluarga besar saya untuk menempuh jalur hukum akhirnya saya memutuskan ya saya ambil jalur hukum didamping oleh penguasa hukum saya Bang Deni Rubis kenapa baru sekarang? makanya saya bilang saya masih menunggu etikat baik dia waktu itu ini waktu 6 bulan ini setengah tahun ini sebenarnya waktu yang lama untuk mereka berpikir kalau saya salah sama orang sekecil apapun saya pasti akan minta maaf jadi mudah-mudahan mereka bisa mempertanggungjawabkan artinya setelah insiden itu tidak pernah ada komunikasi dengan mereka komunikasi dengan mereka tidak ada karena saya tidak kenal mereka saya tidak tahu nomornya mereka saya tidak tahu rumah mereka di mana karena saya tidak ada kepentingan sebenarnya sama mereka dan yang jelas keluarga besar sangat terpukul dengan insiden itu memalukanlah dan tanah kutip seperti itu keluarga besar meminta untuk pertanggungjawabkan di matahuk ini merasa perugian materialnya apa yang dialami oleh psikis dari sini material atau apa mungkin hal-hal lainnya di alam itu ini perugian apa saja lebih kepada psikis banyak teman-teman yang menanyakan kebenarannya cuman itu sangat mengganggu pada aktivitas saya intinya lebih berdampak pada psikis artinya geraknya semakin sempit ya saya pasti klarifikasi kalau ada orang yang bertanya saya tidak merasa kecil tapi saya merasa kasihan sama mereka harusnya bagi manusia Indonesia yang beradab adab yang diutamakan nah sekarang adab itu harus bertanggungjawabkan bagi mana pelaporan pelaporan ini sempat konsultasi atau mengetahui dengan pihak yang bersama yang saat itu digerbuk dalam tanah kutip si Angel bagaimana tahu tentang pelaporan ini juga biar diluruskan oleh pewasong baik pertama laporan ini adalah hak ataupun legal standing daripada TK Alman bukan kami sendiri itu yang pertama karena apa dia salah satu pihak yang terlapor di Polres Jakarta Selatan nah karena laporan di Polres Jakarta Selatan itu telah di SP3 dihentikan pendidikannya maka yang bersangkutan memiliki hak untuk melaporkan mempertahankan untuk mencari keadilan karena selama ini dia sudah merasa tercemar telah merasa nama baiknya dirusak oleh segelintir orang nah dalam rangka itulah maka pada hari ini kita mendatangi program Metro Jaya untuk melaporkan atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 317 KUH pidana jumto pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE jumto pasal 310 311 KUH pidana inilah yang menjadi alasan ataupun hukum nantinya yang akan memproses yang bersangkutan 4 tahun dan 5 tahun itu apa bang pencemaran nama baik atau apa tadi yang 4 tahun itu adalah 317 dimana seseorang seolah-olah melapor ada sebuah tindakan pidana ternyata tidak bisa dibuktikan atau namanya laporan fitnah pengaduan fitnah sehingga itu diancam 4 tahun satu lagi undang-undang ITE diancam 5 tahun seperti ini kita tolong nong-nong pikir